Hari ini, Jonathan Frizi bakal mengunjungi Polda Metro Jaya. Kedatangan Jonathan Frizi adalah untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut disampaikan paman Jonathan Frizi, Benny Simanjuntak. Ia mengutarakan hal tersebut di Instagram miliknya. Dalam keterangannya, Benny Simanjuntak mengatakan Jonathan Frizi bakal membawa bukti-bukti mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini didapatkannya. Ia mengatakan Jonathan Frizi akan membawa bukti-bukti berupa video, rekaman, dan juga visum yang membuktikan. Sehingga nanti akan ketahuan siapa yang dianiaya dan teraniaya. Dalam video yang diposting, Benny Simanjuntak juga meminta kepada Dena Devanka untuk tidak menyembunyikan surat-surat pernikahannya dengan Jonathan Frizi. Sebelumnya, Dena Devanka sudah lebih dulu melaporkan Jonathan Frizi di Polres Jakarta Selatan. Laporan itu masuk ke Polres Jakarta Selatan pada bulan Mei 2021. Ada pun karena berbagai alasan dan kesibukan, baru beberapa waktu lalu Dena Devanka mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangannya mengenai laporan yang dibuatnya tersebut. Intro Info terbaru dari Ijong, jadi besok Ijong itu akan melaporkan KDRT ke Polda Metro Jaya. Jadi untuk wartawan, besok bisa kumpul di Kepolda pagi. Ijong akan konferensi pers juga di Polda bersama dengan pengacaranya. Dan Ijong akan membawa bukti-bukti berupa video, rekaman, visum, banyaklah yang membuktikan. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang dianiaya, siapa yang teraniaya. Dan untuk istri yang solehat, tolong dong itu surat-surat, surat kawinan lah, surat apa, tardidi dan lain sebagainya. Tolong jangan diumpetin, tolong dikasih juga Ijong juga punya hak, kalian berdua itu punya hak memiliki dan memegang surat itu. Nanti kalau dilaporkan juga akan disita sama polisi. Jadi tolong ya istri yang soleha, segala surat-surat jangan ditahan. Itu menandakan Anda itu tidak fair dan egois ya. Tidak ngasih Ijong megang apa-apapun tentang surat-surat rumah tangga. Jadi dari sini sudah kelihatan sebenarnya. Tapi tidak apa-apalah, mungkin bisa lebih baik ke depannya. Jadi saya mau nginfokan saja bahwa ada pelaporan besok untuk wartawan supaya meliput di Polda Metro Jaya. Terima kasih, sampai besok. Ciao! Demikian informasi dari Tripun Catang Update. Saksikan terus Tripun Catang Update hanya di channel Youtube Tripun Catang.